Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap anda semua dan saya tentunya Di dalam kondisi yang semangat untuk menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Saudaraku hari ini saya ingin membahas Satu tema di dalam salah satu tujuh dosa yang mendatangkan maut Atau tujuh dosa yang mematikan Seven Deadly Sins Yaitu tentang kerakusan atau glutoni Saudaraku kerakusan itu melupakan salah satu dosa yang termasuk di dalam Seven Deadly Sins Dimana kerakusan itu berhubungan dengan kondisi Seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap makanan Atau singkatnya makan dengan terlalu over Saudara yang terkasih hal ini seringkali kalau boleh jujur kita abaikan bukan di dalam kehidupan kita Kita lebih mudah mengidentifikasi dosa yang terlihat dengan jelas Misalnya kayak kemabukan Lalu kemudian pencurian Percabulan Bergosip dan seterusnya Kita clear melihat itu sebagai dosa Tetapi jika berbicara makan dengan terlalu over Seringkali kita mengabaikannya kan Kita berkata yaudahlah gak apa-apa Seperti itu sekali-kali Saudara ku yang terkasih di dalam Tuhan Makan itu merupakan anugerah dan pemeliharaan Allah Bagi diri kita Tetapi ketika makanan itu sudah menjadi Tuhan atas kita Maka kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan Makan tentu kita butuhkan Butuh kita, tubuh kita sangat membutuhkan makanan Tetapi ketika hal itu menjadi terlalu berlebihan Maka makanan itu menjadikan kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan Saudara Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 6 Ayat 12 sampai ayat yang ke-13a dikatakan demikian Segala sesuatu halal bagiku Tetapi bukan semuanya berguna Segala sesuatu halal bagiku Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah Surat ku yang terkasih di dalam Tuhan Melalui ayat ini Rasul Paulus ingin memberikan sebuah pengertian kepada kita Bahwa memang semua makanan itu halal bagi kita orang percaya Tadi sudah saya katakan juga bahwa makan adalah sebuah anugerah dan pemeliharaan Tuhan Bagi hidup kita Tetapi ketika kita mulai diperhamba oleh makanan Hal itu menjadikan kita berdosa di hadapan Tuhan Surat makan memang baik bagi kita Dan tubuh kita membutuhkan itu Tetapi dikatakan di dalam bagian ini Tidak semuanya itu berguna Ada ketika kita terlalu berlebihan makan Maka kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan Dan lebih dari itu Itu bisa mendatangkan konsekuensi-konsekuensi kesehatan yang bisa fatal bagi kita Nah itulah dosa keragusan Atau glutoni Surat keragusan itu Tidak hanya menekankan tentang jumlah makanan yang terlalu banyak Melainkan juga waktu makan yang terlalu cepat Sebagai contoh Kita barusan selesai makan Eh 30 menit lagi kita merasa kita pengen sesuatu yang lain dan kita makan lagi Lalu 30 menit kemudian kita melihat sesuatu yang lain dan kita makan lagi Surat itu bisa menjadi dosa di hadapan Tuhan Tidak hanya itu juga ketika kita makan makanan yang terlalu mahal Maka hal itu juga bisa membuat kita berdosa di hadapan Tuhan Sudah saya tidak berkata bahwa makan makanan yang mahal itu salah ya Namun demikian Kalau kita makan makanan yang mahal dan kita menggeser prioritas yang lebih utama Maka hal itu menjadi salah Sebagai contoh begini Seorang anak kuliah dapat uang dari orang tuanya untuk membayar uang semesternya Karena dia melihat ada tren makanan tertentu dia menggunakan uang semesternya itu untuk beli makanan yang mahal Sehingga dia bisa posting di media sosial Sudah dengan kata lain anak ini sudah salah Karena dia melalaikan prioritas yang lebih penting demi makanan Atau seorang ibu rumah tangga Yang kepingin sekali makanan tertentu dan harganya lumayan mahal Dan dia beli makanan itu untuk dirinya sendiri Dan dia tidak mengisahkan uang untuk dibelikan sayur dan lauk untuk masak bagi suami dan anak-anaknya Tentu hal ini salah di hadapan Tuhan Sudah mari kita introspeksi diri kita Saya pun juga menginrospeksi diri saya Seringkali kita semua menganggap bahwa kerakusan ini adalah sebuah dosa yang bisa kita abaikan Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bahwa kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita terhadap makanan Ketika kita bisa mengendalikan diri kita terhadap makanan Maka makan itu benar-benar menjadi sebuah anugerah dan pemeliharaan Allah di dalam diri kita Dan kita diberkati dari hal itu semua Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua God bless you